Bapak Prabowo, kami mohon klarifikasi atau penjelasan mengenai visi misi Bapak tentang anggaran desa yang di sana tercantumkan 1 miliar. Karena yang saya tahu di undang-undang desa itu tidak ada angka 1 miliar, tetapi justru lebih dari ini. Bisa 1,4, bisa 1,3, bisa 1,2, tergantung luas wilayah, tergantung penduduknya, dan tergantung kemiskinan yang ada di daerah itu. Baik, waktu saya mencanangkan program itu dan saya buat deklarasi itu, sebelum undang-undang desa keluar. Jadi, kalau di atas 1 miliar, ya, Alhamdulillah. Kalau dihitung kurang dari 1 miliar, kita akan lengkapi. Karena saya katakan minimal 1 miliar. Dan hitungan kita, anggaran kita mampu untuk melaksanakannya. Terima kasih. Berarti artinya bukan 1 miliar, Pak Prabowo, ya. Karena siapapun nanti, siapapun nanti apa, siapapun nanti presidennya, karena memang sudah merupakan undang-undang, itu juga secara otomatis bahwa anggaran sebesar yang tadi saya sampaikan, sebesar 1, bisa 1,1, bisa 1,2, bisa 1,3, itu tetap akan mengucur ke desa. Artinya, yang ingin saya sampaikan, bahwa visi-misi mengenai anggaran desa 1 miliar itu berasal dari undang-undang, bukan dari visi-misi Bapak Prabowo. Saya tidak mempersoalkan berasal dari mana. Yang penting, uangnya sampai ke rakyat di desa. Karena ini, perjuangan rakyat desa, 7 tahun. Mereka kirim delegasi 7 tahun berturut-turut. Bahwa beliau, Pak Prabowo, dengan tegas membuat dua surat pernyataan tertulis. Yang pertama adalah masalah pernyataan 1 desa 1 miliar. Yang oleh beberapa pihak kemarin, Mbak Indi, dikomentari bahwa Pak Prabowo klaim. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Karena ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo mengklaim, begitu. Dan nyatanya, itu katanya sudah digodok selama 7 tahun lamanya, begitu kan. Perlu saya luruskan. Pak Prabowo membuat surat pernyataan 1 desa 1 miliar itu pada bulan Oktober 2013. 2013. Sementara undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini ditetapkan, diundangkan di lembaran negara, tanggal 15 Januari 2014. Mas Sudir, Pak Prius, saya mau menunjukkan ini juga ini. Budiman Sujadmiko ya, dari PDI Perjuangan. Tak ada usulan masukkan Prabowo di undang-undang desa, seperti itu. Iya. Kalau berbicara menanggapi apa yang disampaikan omongannya Mas Budiman Sujadmiko, ini publik harus paham, supaya nggak terjadi pembohongan, kemudian pemutar balikan fakta. Jadi, Pak Prabowo Subianto itu membuat pernyataan 1 desa 1 miliar itu jauh sebelum lahir undang-undang desa. Secara aturan perundangan, undang-undang itu berlaku efektif sejak diundangkan melalui lembaran negara. Itu yang pertama. Yang kedua kali, apa yang disampaikan oleh Mas Budiman Sujadmiko, bahwa dia dengan bangganya mengatakan bahwa itu merupakan perjuangan daripada beliau, masalah alokasi dana pembangunan desa dari ABB 1 miliar itu, perlu saya jelaskan supaya publik mengerti sejarah. Jadi, waktu pembahasan di Pansus RUU Desa, dari 9 fraksi di DPR RI, yang daftar infetrisasi masalah atau GIM-nya tidak mendukung alokasi dana pembangunan desa dari ABBN, satu-satunya yang tidak setuju hanyalah fraksi BDIB. Ada catatannya, Pak? Ada catatannya. Ya, itu tadi. Oh ya, oke ini. Satu-satunya fraksi yang tidak setuju, adanya alokasi dana pembangunan desa 10% dari ABBN, adalah hanya fraksi BDIB. Dengan alasan tidak setujinya apa? Karena waktu itu dia mengatakan bahwa dia mengatakan saya partai oposisi. Partai oposisi, sehingga program itu ketika ini berhasil, maka akan diklaim sebagai partai penguasa. Ya. Sekarang ditambah isu lagi. Apa yang dikatakan? Mereka sekarang ini tetangga sebelah, sedang akan mengusulkan perangkat desa menjadi PNS secara bertahap. Bagus, tetapi sejarah juga harus diunggap. Waktu perjuangan lahirnya Undang-Undang Desa, kita tahu bahwa orang, fraksi yang mendukung adanya aspirasi perangkat desa PNS, bisa kita lihat, satu, fraksi Gerindra, yang kedua kali, fraksi Demokrat, yang ketiga kali, fraksi Amanat Nasional, yang keempat kali, fraksi Golkar, yang kelima kali, fraksi Anura, yang ke enam kali adalah fraksi PKB. Ini fakta sejarah. Tidak ada fraksi PDIB yang mendukung. Mendukung perangkat desa PNS. Jangan kemudian tiba-tiba dulu kita digebukin gitu. Sekarang. Sekarang setelah kita butuh aparatur pemerintah desa, perangkat desa, kemudian memberikan permain karet lagi, menyatakan janji bahwa akan diangkat secara bertahap yang benar saja. Jadi, saya disini hanya lebih mengungkapkan fakta sejarah dengan bukti yang ada, yang bisa dipertanggungjawabkan secara bertahap. Saya ingin ke Mas Perio nih, Mas. PNS, Undang-Undang Desa tidak pernah didengarkan, katanya seperti itu. Baik itu usulan, dan lain sebagainya, disampaikan oleh Budiman Sujat Niko. Anda yang berada di DPR seperti apa nih, Mas? Ya, saya pimpinan DPR, yang mengkoordinasi, membawai undang-undang tentang politik dalam negeri, termasuk undang-undang tentang desa. Saya yang memimpin sidang paripurna, Ketok Palu Undang-Undang tentang Desa. Apa yang disampaikan oleh Ketok Umum para Denusantara maupun Ketok Umum Perangkat Desa tadi, itu adalah kesaksian sejarah. Nyatanya demikian, fraksi saya, disini adalah fraksi Partai Gulkar terdepan, demikian pula Gerindra terdepan memimpin itu, demikian pula PDIP juga bagus, tetapi sayang memang tentang perangkat desa yang PNF, PDIP tidak menyampaikan keberanian menaikkan kontrak, sementara fraksi-fraksi yang saya sebut tadi berani menyampaikan bahwa ke depan, perlu ada pikiran-pikiran untuk mendorong perangkat desa itu kita PNS-kan secara bertahap, termasuk Gerindra, Gulkar, PAN, mendukung. Kemudian yang kedua, tentang ini tadi, ini harus saya luruskan dikit, Pak Prabowo Subianta itu memberikan dukungan, itu jauh hari sebelum undang-undang ini saya ke Ketok Palu di Sidang Baripurna, dan itu tidak banyak tokoh yang berani menaikkan kontrak di depan lautan masa demonstrasi, perangkat-perangkat desa dan kepala desa itu, pada saat itu. Kami pun saat itu tidak banyak memberikan, kalau pimpinan di PR, kami saat itu di kap mobil, masih ingat ya, saya di kalung sejarah yang jangan juga ditutup-tutupin, karena nyatanya, Pak Prabowo, kami nilai sangat terdepan dalam pimpinan ini, untuk membalikkan sistem pembangunan kita, mulai dari desa kemudian berkota. Kalau boleh saya tambahin, sebagai penutup lho? Ya, untuk menanggapi apa pernyataan dari Mas Budiman Sujat Miko, bahwa Pansu Seru Desa di DPR tidak pernah mendengar aspirasi dari Pak Prabowo Subianto. Ini saya jelaskan, Pak Prabowo Subianto bersinergi dengan Paradion Nusantara itu sejak tahun 2003. 2003? Ya, ketika dia beliau mensponsori kami deklarasi Paradion Nusantara di Stadion Mojo Sari Mojo Kerto Jawa Timur saat itu. Itulah yang membuat inspirasi Paradion Nusantara terus berjuang demi rakyat, yang konteknya adalah Undang-Undang Desa. Sebetulnya motor dan gagasan itu dari Pak Prabowo. 2003, sebelum beliau punya Gerindra, terus berlanjut sampai ke sini. Nah, kalau Mas Budiman mengatakan bahwa saya belum pernah di Pansu mendengar aspirasi langsung dari Pak Prabowo, nggak fair dong. Karena beliau sudah disampaikan melalui Gerindra kan. Dia punya partai. Yang kedua kali Paradion Nusantara sebelumnya suara Prabowo Subianto. Kalau saya mau fair seperti itu. Jadi marilah kita bicara dengan argumen, jangan dengan sentimen. Marilah kita bicara dengan fakta dan data, berbicara tentang Undang-Undang Desa ini. Jangan ngoyoworo lah ngomongnya. Karena isu Undang-Undang Desa itu isu seksi. Oleh karena itu buat saya, atas lahirnya Undang-Undang Desa itu kemudian melahirkan tiga kelompok. Yaitu kelompok berjuang, kelompok pedagang, dan kelompok berjundang. Ini penjelasannya lain kali lah. Syukur saya bisa dipertemukan dengan Mas Budiwan Sujat Miko dalam dialog ini. Baik, baik, baik. Mas Budiwan terima kasih. Terima kasih Mas Budiwan. Mas Budiwan terima kasih. Oh baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah siap juga teman-teman di desa untuk mengimplementasikan nanti ya. Kebiasaan mana emang ada buah karya dari teman-teman. Mas Budiwan terima kasih. Terima kasih.